Hai everyone, welcome back to Simply Innovation. Kali ini masih di sesi tutor after ngantor. Saya akan melanjutkan tutorial seputar teknologi. Dan kali ini saya akan membahas tentang markdown file. Markdown, apa itu markdown? Markdown biasanya ini sebenarnya cuma sebuah plain text file biasa. Markup language yang enteng atau yang ringan. Dan formatnya sederhana. Jadi sintaks yang digunakan untuk membuat markdown file ini sangat sederhana. Bahkan ini sebenarnya cuma plain text biasa ya. Atau text biasa pada umumnya. Nah, markdown ini biasanya dipergunakan untuk membuat readme files. Jadi kalau teman-teman punya github atau bitbucket atau gitlab. Biasanya di setiap repository kita bisa mencantumkan readme files. Di mana isinya nanti adalah berupa petunjuk. Atau bagaimana cara menggunakan project tersebut. Atau dokumentasi singkat tentang project di repository tersebut. Bisa juga biasanya markdown ini kita pakai misalnya bagi para data scientist yang menggunakan Jupyter Live. Atau Jupyter Notebook ya. Yang klasik. Klasik notebook. Biasanya juga kita bisa tambahkan di setiap cellnya. Itu catatan-catatan ringan. Atau step-by-stepnya. Dalam bentuk markdown. Bisa juga biasanya untuk komentar-komentar ya di diskusi online. Kalau teman-teman punya akun devpost yang biasa ikut hackathon online. Di situ kita bisa chatting ataupun bisa memberikan komentar ataupun laporan dalam bentuk markdown formatnya. Contoh markdown bisa Anda temui di github misalnya. Nah, ini adalah akun saya. Di github kita bisa manfaatkan markdown untuk membuat. Nah, ini kotak besar yang ada di sebelah kanan ini. Hello dan seterusnya. Ini dibuat dengan markdown. File-nya ini readme.md. Nah, ini adalah fitur dari github yaitu github profile readme ya. Jadi kita bisa membuat sebuah file markdown readme yang dicantumkan di posisi awal overview profile github kita. Selain itu juga di repository misalnya. Saya masuk ke salah satu repository. Di setiap repository kita bisa cantumkan readme.md. Nah, ini file markdown. Yang nanti akan dirender seperti ini. Nah, ini di bawah ini ada gambar. Ada tulisan-tulisan bagaimana setupnya ya. Dan seterusnya. Ini semuanya dibuat dengan menggunakan markdown. Plain text biasa. Coba kalau kita klik filenya. Kita lihat row filenya ya. Isinya sebenarnya cuma nah seperti ini. Text-text seperti ini ya. Dengan sintaks yang akan kita pelajari di video kali ini. Nah, bisa juga misalnya di bitbucket. Nah, ini adalah repository bitbucket. Kemudian di bawahnya ini ada readme.markdown-nya juga. Nah, atau di JupyterLab. JupyterLab atau Jupyter Classic Notebook ya. Bisa juga Anda gunakan. Ini di JupyterLab. Kita bisa tambahkan informasi catatan seperti ini. Nah, misalnya ya kita hitung eigenvalue factor dan seterusnya step-nya seperti apa. Kalau dieksekusi ini adalah file markdown. Ini ada pilihan markdown. Yang menarik dari markdown di JupyterLab atau Jupyter Classic Notebook adalah kita juga bisa menulis formula matematik di sini ya. Nah, atau latex ya. Menggunakan latex di dalam markdown di JupyterLab. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menuliskan formula-formula matematik di JupyterLab dengan menggunakan markdown. Yakni latex di dalam markdown. Nah, di video kali ini kita akan bahas step-by-step bagaimana dasar-dasar membuat file markdown. Dan nanti kita lihat outputnya ya dari sintak-sintak sederhana yang ada di markdown file. Code editor yang akan saya gunakan adalah Visual Studio Code. Anda bisa gunakan code editor kesayangan Anda lainnya. Mari kita mulai. Nah, saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Anda silahkan buka code editor kesayangan Anda. Dan saya akan buat satu buah file dengan extension .md. Namanya bebas ya. Kalau Anda mau membuat readme files, kasih nama aja readme.md. Tapi actually namanya bebas. Misalnya saya akan kasih nama lintang.md ya. Markdown, file markdown. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita akan kenal dengan sintak-sintak sebaku atau format dasar dari markdown. Misalnya saya akan tulis hello world. Nah, seperti ini. Kita save. Di Visual Studio Code, di sebelah kanan sini ada fitur untuk melihat preview ya dari markdown yang kita tulis. Kalau saya klik, nah keluar. Preview-nya nanti outputnya kira-kira seperti ini. Oke. Simple. Seperti itu. Nah, saya akan kenalkan terlebih dahulu yang pertama dengan heading. Nah, ini adalah heading. Jadi kalau kita mau buat judul, tajuk utama gitu ya. Atau header, title. Nah, kita bisa gunakan heading. Caranya adalah dengan menambahkan hashtag di depan kalimat judulnya. Nah, misalnya ada heading. Ini heading pertama. Ada juga heading kedua. Nah, ukurannya lebih kecil. Ada heading tiga. Mirip seperti HTML ya. Ada H1, H2, H3, sampai H6. Begitu pula di markdown ya. Kita coba heading 4. Dan heading 5. Satu lagi adalah heading 6. Nah, ini adalah heading ya di markdown. Bisa Anda gunakan untuk menulis judul, title, atau bahkan subjudul atau subtitle. Nah, kita juga bisa menuliskan kalimat biasa seperti tadi ya. Hello World. Nah, seperti ini. Kan keluar seperti itu. Atau bisa juga misalnya saya akan copy dari Lorem Ipsum. Nah, saya akan coba copy beberapa kalimat ya. Atau satu paragraf. Saya paste disini. Nah, keluar seperti ini. Nah, tampilannya seperti itu ya. Biasa. Nah, kita juga bisa tambahkan misalnya saya ingin ketik kata ini menjadi bold. Saya bisa tambahkan underscore, 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 underscore. Teman-teman bisa lihat kata Ipsum sekarang menjadi bold. Ya kan? Selain underscore, underscore, kita juga bisa tambahkan asteris, asteris ya. Atau bintang, bintang, asteris, asteris. Nah, seperti ini. Ini untuk menulis bold. Bisa juga italic. Kalau italic, Anda bisa gunakan underscore satu saja seperti ini. Nah, ini keluarnya jadi italic. Atau bisa juga bintang-bintang. Tapi bintangnya satu saja ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan underscore dan asteris ya untuk membuat tampilan bold atau italic. Kalau dua, double underscore dan double asteris hasilnya bold. Kalau single asteris dan single underscore hasilnya adalah italic. Nah, seperti ini. Oke kan ya? Kita juga bisa buat strike through dengan seperti ini. Nah, maka katanya akan tercoret seperti ini ya. Nah, ini strike through. Kita juga bisa gabungkan, misalnya saya ingin bikin bold dan italic. Nah, saya bisa bikin dengan underscore, underscore, bintang. Ditutup dengan bintang underscore, underscore. Maka dia akan menjadi bold dan italic. Nice. Atau bisa juga untuk bold dan italic. Bintang-bintang underscore ditutup dengan underscore bintang-bintang. Nah, seperti itu. Kita coba tambahkan strike through ya. Bisa apa enggak. Di depannya dan di belakangnya. Nice. Bold, italic, dan strike through jadi satu. Nah, itu basic bagaimana sintaks dasar untuk text formatting ya. Kita bisa gunakan heading dengan hashtag tagar. Tagar 1 sampai tagar 6. Kemudian untuk text formatting biasa. Untuk bold kita bisa pakai double underscore atau double asteris ya. Double bintang. Kemudian bisa juga untuk italic. Single underscore dan single bintang. Untuk strike through ada coretnya gitu di kata-katanya. Teman-teman bisa pakai gunakan tanda wave simbol seperti ini. Dua kali ya. Double wave. Nah, seperti itu. Ini adalah basicnya ya. Nah, di markdown ini juga sebenarnya kita bisa masukkan HTML ya. Jadi di tutor after ngantor pertama kita sudah bahas beberapa basic dari HTML. HTML kita juga bisa tuliskan di sini misalnya nih. Saya tuliskan H1. Ini HTML heading 1. Nah, kita juga bisa tuliskan seperti ini. Anda bisa coba juga misalnya B. B untuk bold ya di HTML. Hello, ini bold. Kita juga bisa pakai italic. Hello, ini italic. Nah, simpel. Ya kan? Jadi Anda bisa juga gunakan format tag-tag di HTML untuk menulis file markdown. Anda bisa coba yang lainnya ya. Termasuk misalnya image. Nah, misalnya image. Saya akan masukkan dulu image-nya ke sini ya. Misalnya bisa dari online. Teman-teman bisa cari image-nya atau cari di local file aja. Misalnya saya akan cari di local file. Saya masukkan aja salah satu. Nah, begini. Saya rename dulu namanya biar mudah dipanggil. Misalnya A.png. Kemudian saya bisa declare di sini source-nya adalah A.png. Nice. Keluar. Kita bisa juga sisipkan CSS di sini bahkan ya. Misalnya saya tambahkan style. Nah, style-nya saya atur width-nya 50%. Nah, jadi kecil seperti itu. Jadi, tentu bisa juga tambahkan CSS di sini ya. Nah, begitu. HTML, CSS juga bekerja di markdown. Nah, next saya lanjutkan. Kita juga bisa membuat quotation. Nah, quotation itu biasanya untuk kalau ada kata-kata kutipan ya. Saya akan coba copy ini. Atau saya akan coba copy dari sini lagi ya. Oke. Lorem Ipsum. Saya pisahkan dulu dengan horizontal line seperti ini. Ini juga biar rapi sedikit ya. HR, horizontal line dari HTML. Nah, saya tulis seperti ini. Ups. Copy dari sini aja. Oke, kita paste di sini. Nah, kita akan buat quotation. Caranya sederhana. Tinggal declare simbol lebih dari. Nah, maka dia akan jadi quotation seperti ini. Tinggal tambahkan simbol greater than atau lebih dari. Maka, text setelahnya akan menjadi quotation. Saya juga bisa sisipkan kode ya. Nah, saya juga bisa sisipkan kode. Inline code maupun blocking kode ya. Nah, misalnya nih. Formula di python untuk menampilkan text di terminal misalnya adalah. Nah, saya bisa gunakan tick seperti ini ya. Back tick seperti ini. Kemudian print. Hello world. Nah, misalnya. Jadi, saya bisa sisipkan kode ya. Kode di dalam kalimat ataupun kode di luar kalimat. Jadi, kodenya nanti blocking seperti itu. Nah, misalnya kode yang blocking seperti ini. Formula di javascript untuk menampilkan text di console misalnya adalah. Nah, saya bisa kasih triple back tick. Kemudian, saya ketik kodenya. Console.log misalnya. Hello world. Nah, begini. Kita juga bisa declare bahasanya ya. Atau language, programming language yang digunakan. Kita deklarasikan setelah back tick ketiga di awal. JavaScript misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Oke, nice. Nah, jadi kita bisa gunakan markdown untuk menyisipkan kode ke dalam text yang ada di markdown-nya. Nah, jadi yang pertama tadi heading. Kemudian, saya kasih judul sekalian biar rapi ya. Kemudian, ini adalah text formatting. Kemudian, kita punya juga HTML ya. Nah, ternyata HTML juga bisa kita tulis di sini. HTML. Kemudian, kita punya quotation. Nah, mungkin dua aja ya. Quotation. Dan, yang selanjutnya adalah inline code dan blocking code. Nah, inline code itu artinya kita mengisipkan kode seperti ini di kalimat. Kita bisa pakai single back tick. Kemudian, untuk blocking code atau seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, kita bisa gunakan triple back tick. Kemudian bisa juga kita tambahkan programming language yang digunakan di situ. Nah, misalnya itu javascript ya. Teman-teman bisa tulis javascript. Misalnya itu python ya. Kita tulis python misalnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat list ya. Nah, jadi kita bisa juga membuat list. Kita bisa membuat list. Nah, list yang pertama ada... Balet list ya. Jadi, misalnya saya declare ini balet list. Kita bisa gunakan untuk membuat listnya itu dengan dash atau minus begini ya. Nah, minus. Kemudian teman-teman declare aja. Ini list 1 minus ini list 2 ini list 3. Nah, kita bikin balet list ya. Bisa juga kita buat numbering list ya. Ini numbering list. Contoh, gunakan angka. Misalnya 1, ini list 1. 2, ini list 2. 3, ini list 3. Nah, jadi ada balet and numbering. Kita bisa gunakan. Nah, untuk numbering yang menarik adalah teman-teman tidak perlu menuliskan angkanya urut ya. Jadi, misalnya saya tulis ini 1, 1, 1. Sama, keluarnya juga 1, 2, 3. Kalau misalnya saya tulis 1, 10, 9. Saya save. Nah, keluarnya juga sama ya. 1, 2, 3. Nah, jadi angkanya teman-teman tidak perlu urutkan ya. Yang penting angka. Nah, seperti itu. Kita juga bisa buat sublist ya. Nah, jadi list dalam list. Nah, misalnya ada list, hobi. Kemudian hobinya merupakan list. Membaca. Nah, jadi kita tinggal tambahkan tab di sini. Maka dia akan menjadi sublist ya. Membaca. Kemudian berenang misalnya. Kemudian alamat. Nah, alamatnya kita bisa tulis. Sublist misalnya. Ada jalan lontar 4 misalnya. Kelurahan XYZ misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai list di markdown. Sangat simpel kan untuk membuat list di markdown. Selain itu, kita juga bisa manfaatkan untuk membuat link ya di markdown. Untuk membuat link di markdown. Link. Caranya adalah simpel. Kita tinggal gunakan bracket siku dan juga bracket biasa seperti ini. Di depannya ini adalah teks yang akan ditampilkan. Misalnya, klik me. Kemudian di dalam sini adalah linknya. Misal, saya akan copy paste ini. Masukin sini. Nah, jadi kalau kita klik ini. Nah, itu nanti kita akan diarahkan, di redirect ke alamat yang kita tuliskan ke dalam bracket. Nah, jadi di dalam kurung siku ini adalah teks yang mau ditampilkan. Kemudian, di dalam bracket biasa ini adalah link yang dituju. Nah, ini contoh link ya. Membuat link. Kita juga bisa gunakan untuk menampilkan image ya. Link dan image. Mungkin saya satukan aja. Image tadi kita sudah coba bisa dengan HTML. Betul ya? Dengan HTML seperti ini bisa. Nah, tapi bisa juga dengan menggunakan tag link ya. Atau format mirip seperti link. Kurung siku. Kemudian bracket biasa. Di sini adalah alternate text-nya. Ketika image tidak bisa dirender misalnya. Alternate text. Di sini. Teman-teman bisa masukin apapun. Kemudian di sini ada link menuju gambarnya. Misal gambarnya ada di sini. A.png. Berarti saya tinggal masukin A.png. Terus di depannya kita tambahkan tanda seru. Nah, maka jadi gambar seperti ini. Nah, tanda seru. Bracket siku. Kemudian bracket biasa seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan image yang dari online ya. Misalnya ini gambar online. Kemudian kita cari gambarnya ya. Misalnya di Google atau dari GitHub misalnya ya. Nah, saya akan masuk ke sini. Nah, ini ada image. Kita bisa open image in new tab. Nah, kita dapat URL-nya. Copy. Masukin ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Keluar gambarnya. Gambar online. Gambar dari online maksudnya ya. Nah, ini cara di markdown untuk membuat link dan juga untuk membuat image. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan di markdown juga kita bisa membuat table. Nah, buat table ya. Table. Nah, misal kalau table dengan HTML tentu bisa juga ya. Coba. Kita coba. Kita bisa gunakan table. Kemudian ditutup dengan slash table. Di dalamnya ada TR ya. Tutup dengan TR. Di dalamnya ada TD misalnya. TD. Nama. Kemudian saya declare usia. Nah, kemudian saya copy. Paste. Paste. Untuk datanya. Misalnya ini TH ya. TH. Header table ya. Header table. Nama. Usia. Ini TD. Data table. Misalnya Andi. Budi. Sorry. Usianya 21. Di sini Budi. Usia 22. Nah, jadi table seperti ini. Dengan HTML. Heran. Nah, kalau tanpa HTML gimana markdownnya? Markdownnya jika menggunakan tanpa table HTML ya. Kemudian juga bisa gunakan. Caranya adalah langsung aja. Misalnya saya mau bikin nomor. Kemudian nama. Dan usia. Untuk bikin table. Saya bisa tambahkan beberapa karakter seperti ini. Kemudian saya tinggal tulis. Satu. Andi. Usia 21. Dua. Budi. Usia 22. Tiga. Caca. Usia 23. Misalnya. Nah, dan hasilnya tabel seperti ini. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Basic dari markdownnya. Anda bisa praktekkan beberapa trik tadi. Basic syntax ataupun format plain text dari markdown. Untuk membuat read me file. Atau untuk membuat catatan di Jupyter Notebook. Atau Jupyter Lab Anda. Atau juga menghiasi repository di GitLab, GitHub, ataupun Bitbucket Anda. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang markdown. Anda bisa cek beberapa referensi berikut di Wikipedia. The Markdown Guide ataupun GitHub Guides Mastering Markdown. Terima kasih sudah menyimpan tutorial kali ini. Tutor after ngantor tentang markdown. Kita akan lanjutkan lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you. Bye.